Oke people with the spirit of learning, kita sudah berhasil menambahkan sebuah data disini, rate t, nah setelah itu kita juga sudah berhasil memeriksa apakah si rate t ini ada, kalau misalnya kita ngasal gini datanya gak ada ya, oke data tidak ditemukan seperti ini. Dan selanjutnya kalau misalnya ada, kita akan lempar pengguna tersebut, kita akan lempar kepada halaman task.xtml, jadi disini, oke sekarang kita coba cek aja pada controller sign in, kalau misalnya ada disini kita akan lempar kepada halaman, ini ketika login ya, kepada halaman task seperti ini. Oke, yang ini kita hapus aja, dan ketika berhasil login, kita sekarang coba dulu ya, misalnya kita asal-asalan, data gak ada, oke di console log dia datanya gak ditemukan, tapi kalau misalnya di bagian application, kalau kita lihat datanya ada yang rate t, oke rate t, kita sign in, dia berhasil. Dan disini, untuk tasknya ini masih dummy ya, jadi memang ini masih berupa codingan xtml biasa, datanya bukan dari local storage. Jadi nanti bisa kita coba tambahkan tugas baru disini, lalu nanti akan muncul pada halaman manage task seperti ini. Tapi saya ingin meningkatkan terlebih dahulu di bagian login, ketika misalnya datanya gak ada, disini kita perlu memberikan alert ya, misalnya username tidak ditemukan seperti ini. Oke, jadi bisa kita coba lagi, kita asal-asalan, username tidak ditemukan, berarti belum berhasil terdaftar, seperti itu. Kalau kayak gini kan UX nya jadi lebih bagus ya, dan disini kita akan menggunakan username rate t. Oke, selanjutnya kalau kita lihat pada local storage disini, kita belum menambahkan sebuah state ya, sebuah data baru terkait pengguna mana sih yang login. Karena itu perlu ya, kalau kita gak tau username mana yang sedang login, itu nanti kita gak bisa mengelola data tersebut. Contohnya kita gak bisa menggunakannya pada halaman sini, sorry, pada bagian navbar. Disini bisa kita ganti usernamenya menjadi sesuai dengan yang sedang login, seperti itu. Jadi kita perlu menyimpan datanya pada local storage. Dan kalau kita lihat pada bagian sini, kita kalau misalnya berhasil, berarti tinggal masukin local storage aja. Jadi disini kita coba cari, oke seperti ini ya, kita copy, setelah itu kita paste. Disini misalnya username login, oke, nah yang login itu siapa? Nah disini yang login itu adalah username by input, seperti ini. Kita coba simpan, lalu kita coba log out. Disini belum ada datanya ya, sekarang kita masukin misalnya asal-asalan, ini berhasil, oke. Sekarang kita masukin BWA. Dan disini dia berhasil menyimpan data BWA. Data BWA ini bisa kita gunakan nantinya pada bagian hal-hal terpenting. Misalnya ketika bikin tugas, misalnya ketika upload file baru. Itu kita perlu kasih informasi bahwa yang membuat tugas itu atau mengupload file baru adalah BWA. Jadi kedepannya bisa dipertanggung jawaban, seperti itu. Oke, kalau sekarang kita lihat pada halaman task. HTML ini banyak banget ya. Kalau kita lihat, wow. Mungkin kalian pusing ya, saya juga agak pusing. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan ya. Jadi nggak usah terlalu pusing, karena kita bisa kerjain pelan-pelan. Biasanya kalau cara kerja saya adalah fokus kepada user input. User input itu di mana? Pada bagian new task. Sama seperti sebelumnya, kita fokus kepada proses pendaftaran atau sign up ya. Jadi disini kita login lagi pakai username lain. Nah, ini berubah jadi wait. Nah, kita fokus pada halaman add task terlebih dahulu sebelum menampilkan data tersebut dari local storage pada halaman task. Jadi biar lebih gampang, kita fokus kepada user input. Nah, disini kita sudah memiliki model task seperti ini ya. Jadi kita tinggal masuk ke add task.xtml. Oke, paling bawah disini kita import dulu. JavaScript task.js. Lalu satu lagi adalah kontrolernya, yaitu adalah add task.js. Oke, sebenarnya konsepnya sama ya dengan yang sudah kita kerjakan. Ini akan diperlukan pada halaman, pada bagian add user. Oke, jadi memang logikanya agak sama. Jadi bisa kita copy. Dan di bagian add task, ini bisa kita paste seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!